I'd hate, well, kind of, about Kuala Lumpur di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungkan Allah SWT. Dijauwkan dari segala merabah, hayam, alapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang banyak banget teman-teman request di Instagram ya guys ya. Dan gak tau kenapa gitu guys ya, ini adalah 10 hal yang memang orang luar negara itu tidak suka dengan Malaysia. Sebenernya kalau kita lihat reaksi-reaksi ataupun video-video sebelumnya itu banyak banget bule-bule itu yang takjub, yang juga istilahnya menyukai Malaysia. Tapi kenapa hal ini, ya kan, 10 hal ini tidak disukai oleh orang luar negara. Kok bisa gitu ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Ini daripada Faktau Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita simak videonya. Let's go. Faktau pelik. Kenapa ada seorang ni selalu sangat bagi cadangan ni kepada Faktau hampir setahun. Tapi kerana cadangan dia, sistem YouTube rasa tak elok. Jadi, YouTube akan terus autoblock. Tapi suatu hari, Faktau terasa nak bertanya kepada dia, kenapa dia cadangkan macam ni dan jawapan dia. Membuatkan Faktau tergelak kau-kau sampai terasa nak buat video ni. Biasa kita dengar, orang luar negara suka Malaysia je kan? Saya sayang Malaysia. Saya sayang Malaysia. Oh, okay. In Malaysia. Tapi tahu tak korang, bila Faktau cari pasal benda ni, rupa-rupanya, ramai orang luar negara yang menganggap Malaysia sebagai negara yang pelik. Pelik? Apa maksudnya yang pelik tu? Malaysia, one of the weirdest countries of the unusual or weird Malaysians I hate. Well, kind of. About Kuala Lumpur in Malaysia. Haa, kalau korang nak tahu, jom bersama Faktau. Kita bongkar pandangan dunia tentang Malaysia di dalam. So, you know the Queen? Yes. I know the Queen. You see your auntie? No, the Queen is not my auntie. Eh, kejap-kejap. Faktau ada pindikan di komen pemenang giveaway. Hashtag Faktau Merdeka 67. Nanti korang bolehlah tengok. 10 benda yang buat orang luar negara tak suka Malaysia. Okay. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Alright, nomor 10. Makanan sedap. Eh? Eh, kenapa pula diorang tak suka Malaysia? Sebab makanan sedap. Itukan perkara yang bagus. Tapi kenapa pula orang luar negara tak suka? Haa. Ini kerana setiap kali balik dan bercuti di Malaysia, kebanyakan daripada mereka mengatakan mereka perlu bersenam 2 kali ganda daripada sebelum ini. Oh. Untuk membakar semula makanan-makanan yang telah dihadam daripada nasi lemak, mie goreng mama, tinggal lah kepada Cakwe Tiaw. Haa haa. Malah dalam video Faktau bertajuk 10 selebriti. Korang tak sangka pun berasal dari Malaysia dan 10 YouTuber luar negara yang fasil berbahasa Malaysia. Korang boleh nampak hampir kesemua daripada mereka jatuh cinta dengan Malaysia sebab makanan. Ya, si. Boleh kata kebanyakan sedap. Jatuh cinta dengan Malaysia melalui makanan-nya. Dan sangat sedap nasi lemak. Of course, makanan. Contohnya, dalam salah satu temubuan Guy Sebastian. Iaitu penyanyi terkenal yang lahir di Klang. Tetapi merupakan warga negara Australia. dia mendakwa yang dia terpaksa bersenam setiap kali pulang dari Malaysia kerana makin terlalu banyak. Haa haa. Malah seorang YouTuber dari dua negara bernama Sky Samuel dari UK pernah mengatakan yang dia pelik kerana sarapan pagi di Malaysia adalah hidangan perat. This is considered a breakfast here in Malaysia. For me, I feel like it's quite heavy. Haa. Dia tak tengok lagi breakfast sebelah utara. Siap berlauk macam makan tengah hari lagi. Yelah. Sembilan. Terlalu beramah. Oh. Ya, orang Malaysia memang sangat-sangat-sangat peramah. Kalau korang nak tahu mengikut kajian, majoriti orang Malaysia memang peramah tanpa mengira budaya, bangsa dan agama dan bukan sahaja dengan sesama rakyat Malaysia tetapi juga dengan orang luar negara sehingga kan pernah tersenarai sebagai negara Asia kedua paling peramah. Ditambahkan lagi pada tahun 2019, seorang kari dari Austria Ahmad Uchar mengatakan yang dia suka dengan Malaysia kerana masyarakatnya sangat peramah jauh berbeza dengan masyarakat di Eropah. Walau bagaimanapun, sikap peramah dan suka membantu orang Malaysia ini pada awalnya dikatakan menipukan rasa tidak selesa terutamanya bagi orang luar negara kerana ia membuatkan mereka rasa serbesalah dan terutang budi kerana tidak biasa dengan budaya di Malaysia. itu banyak juga sih kejadian-kejadian seperti itu. suka mentraktir itu juga Malaysia ya apa namanya ya yang saya alami jadi daripada masyarakat ataupun orang-orang Malaysia yang saya jumpai yaitu ketika saya mau bayar eh tak payah lah saya yang bayar udah bayar pun eh memang begitu ya guys ya orang yang baru jumpa saja udah kayak gitu gitu kan seramah itu karena terlalu ramah jadi orang-orang bule itu takut serba salah saya juga kadang awal-awal berjumpa dengan orang Malaysia itu iya kan takut serba salah gitu ya guys ya sebab kalau kayaknya cekat usah jom kita makan gitu kan lepas itu biasa kan saya tuan rumah maksudnya saya ada dekat situ saya yang bayar lah kan eh dah dibayar pun ya Allah it's okay they are giving but they are still so cute and kind when it comes to receiving it's not like we are giving and we expect the same this is you know it's such a kindness for kindness for kindness for kindness namun semakin mereka mengenali budaya Malaysia kebanyakan mereka mula memperhatikan keramahan itu setelah mereka balik malah terdapat juga yang menetap terus di Malaysia kerana keramahan orang Malaysia berapa lama duduk Malaysia? 19 19 19 apa? bulan tahun tahun dia tak rasa nak balik duduk kampung dia dah oh sorry bapa suka bapa 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 suka kedai restoran 24 jam haa mesti korang jarang dengar senarai kali ini kan kalau korang nak tahu kebanyakan kedai makan di luar negara tidak beroperasi 24 jam tau kecuali makanan segera yang terkenal tapi di Malaysia kita ada restoran yang bukan setakat beroperasi 24 jam malah restoran itu turut menjidikan pelbagai jenis makanan dari pelbagai bangsa dan pelbagai negara dan pelbagai bahasa iaitu restoran Mama betul kan kita pun kalau lapar tengah-tengah malam mesti Mama akan jadi pilihan betul tak? hey Mama boleh kira sekarang semuanya 50 untuk tisu saya kasih free malah dan jenis uriah terkenal Jackson Wong yang pernah membuat persembahan di Malaysia pun lempak Mama haa Mama Mama namun namun kenapa orang luar negara tak suka benda ni sebab dengan adanya kemudahan restoran Mama yang menyediakan pelbagai variasi makanan dari pelbagai jenis roti nasi goreng western zingilah kepada signature dish diorang seperti mie goreng Mama ayam goreng kebak dengan telur mata mesti tiba-tiba kurang rasa lapar kan apatah lagi orang luar negara tapi kurang perasan tak antara salah satu benda yang pelik pasal restoran Mama ni tak kisahlah banyak mana pun kurang order diorang tertulis pun tapi bila makanan sampai semua cukup betul iya loh jadi ya begitu ya kebanyakan mereka itu udah faham dan pasti kalau saya lihat juga ada orang-orang bule di vlog-vlog bule ketika dia pesan apa nasi lemak 1 nasi goreng 1 5 ice tea ice apa gitu kan terus habis itu pokoknya banyak pesannya tapi habis itu sampainya semuanya oke gitu wow gila ini tujuh makanan Malaysia bercampur oh disebabkan Malaysia ini terdiri daripada pelbagai jenis kaum jadi makanan pun mestilah ada pelbagai juga kan contohnya dari Melayu kita ada nasi lemak nasi kerabu dan nasi dagang buah enak tu kita ada nasi ayam hainan cakwe tiaw dan bihun manakala dari India pula kita ada nasi daun pisang toseh chapati dan macam-macam lagi lah tu fakta tak cerita lagi makanan tradisi dari Baba dan Nyonya ataupun dari Sabah dan Sarawak seperti Kedazan Dusun Iban Kashfalati dan banyak lagi jadi bila dah banyak sangat makanan maka wujudlah pelbagai jenis campuran makanan contohnya macam laksa Johor yang dihasilkan menggunakan spageti ataupun makanan warisan selangor nasi ambang yang menggunakan nasi dan mie atau bihun goreng mungkin bagi kita orang Malaysia makanan seperti ini adalah perkara biasa namun berbeza dengan sesetengah orang luar negara yang merasakan gabungan makanan ini agak pelik Bak kata bahasa Inggeris food fusion jadi apa masalahnya main faktor reverse ni rasanya diorang tak tahu lagi Malaysia pernah wujud kerana makan Maggi campur dengan Bilu lagi tahu baru tahu bahasa bercampur ini merupakan salah satu keunikan orang Malaysia iaitu bahasa yang bercampur contohnya di setiap negeri kita ada logat-logat tersendirikan tak ada pek-pek berapa dalam kata beri dalam muko air apapun lah kita duak dalam betan-beti tak apa merayak ke hulu ke helor ke darat ke baruh tu dia kempik air tu gua ketujuk tak makan ni minum ais masak je menggalak apalah orang cerita saja bukak mulut menggarak nepa malah menurut pakar linguistik terdapat lebih daripada 137 bahasa dituturkan di Malaysia termasuk slang dialect dan bahasa isyarat tu menurut lagi bahasa manglish di bahasa inggris kaya panjang banget terus habis itu ke Malaysia inggris gitu kan itu kok jadi kaya gitu ini gimana ya bukan ini ya ada juga istilahnya di kampung saya khususnya kampung madura itu suka memendek-mendekkan bukan cuman madura di jawa juga bahasa indonesia ke bahasa jawa aja udah singkat-singkat di madura juga gitu oh my god tapi ada di di beberapa daerah juga kaya gitu wow kayaknya hampir semua deh ya karena kita nusantara dulunya jadi memang suka memendekkan kata-kata kalau orang inggris yaudah pergi gitu doang kayaknya oh my god oh my golly gosh that is absolutely absurd bapah disebabkan kepel iya kan jadi lebih lebih apa ya geser kalau kita lihat itu lebih pendek lebih mudah dimengerti juga sih gak berlibat gitu sebagainya bahasa ini ramai orang luar negara akan berasa keliru bila mereka berjalan-jalan di Malaysia tapi ada juga orang luar negara yang bersungguh-sungguh nak belajar dialect bahasa di Malaysia contohnya macam video ini semua orang adalah saudara boleh dikatakan ini merupakan trikma bagi rakyat Malaysia kalau korang nak tahu di Malaysia ini semua orang merupakan abang kakak makcik pakcik auntie uncle aneh ataupun sis korang walaupun korang tak ada sebarang pertalian dengan diorang ini kerana bagi kita rakyat Malaysia panggilan ini adalah sebagai tanda hormat dan secara tidak langsung membuatkan kita sentiasa rapat dan rasa dekat antara satu sama lain tanpa memilih kaum kan tapi tahu tak korang bagilah seperti ini sangat-sangat sangat unik dan boleh jatuh kepada hukum hampir pelik bagi orang luar negara tapi sebenarnya ada satu lagi panggilan yang semua rakyat Malaysia gunakan panggilan itu kita gunakan tak kisahlah semasa kita pergi bengkel kereta ke kedai mamak ke beli barang secara online ke atau di mana-mana sahaja iaitu bos eh bos 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 oh bos semua orang kita panggil bos kan hahaha bagus bagus raja segala buah oh durian ini merupakan raja buah yang paling ikonik di Malaysia malah punya lah terkenal durian ni dekat Malaysia sehingga kan ramai yang salah anggap durian bukan buah kebangsaan Malaysia tapi salah buah kebangsaan Malaysia adalah buah betik haa bagi kita di Malaysia buah ini merupakan buah yang paling sedap di dunia kan sedap nah tapi berbeza pilih di luar negara di mana mereka menganggap durian merupakan buah yang paling busuk dan mempunyai rasanya agak pelik jadi kalau diorang datang Malaysia ketika musim durian memang bau durian jalan diorang akan hahaha lagi-lagi bila lepas makan durian ni bau dia memang lama lah melekat dekat tangan sebab betulah diorang tak suka walaubagaimanapun ada juga orang luar negara yang tak suka makan durian tapi bila datang Malaysia terus suka contohnya macam koji jepun ya betul baboji tu tapi paling pelik bila makan mi segera campur dengan durian hahaha siapa pernah cuba ada segera ada segera cukai perayaan banyak sangat betul kalau korang nak tahu menurut Wikipedia rapat lebih kurang 28 hari perayaan di Malaysia tu baru hari perayaan belum lagi campur dengan cuti umum malah menurut kajian pada tahun 2018 Malaysia menduduki tempat pertama di Asia Tenggara sebagai negara yang paling banyak cuti umum banyak kan orang luar negara terkejut tengok cuti dekat Malaysia ni tau mesti korang rasa bersyukur sangat duduk Malaysia sebab banyak cuti kan hahaha tapi kalau korang nak tahu ada di antara orang luar negara yang tak suka dengan cuti perayaan di Malaysia ni eh suka-suka diorang ni tak suka tapi kenapa diorang tak suka sebabnya bila cuti perayaan banyak makan makanan pun otomatik jadi banyak bila makanan banyak diorang pun terpaksalah makan banyak hahaha hahaha ia juga contohnya kalau hari layak Aidilfitri takkanlah korang tak pernah makan sampai tak boleh bergerak sampai tak boleh bergerak macam tak tahulah hahah haa jaket terbalik hahah kepada rider-rider motor di luar sana hahah betul tak kalau faktor katakan korang pernah buat macam ni menerut banyak artikel yang faktor baca memang rata-rata orang luar negara pelik dengan cara orang Malaysia yang menunggu motosikal memakai jaket secara terbalik iaitu dari depan jadi untuk menghilangkan kepelekan itu di dalam video kali ini faktor mewakili rider-rider di Malaysia cewah akan membuat penjelasan perkenaan isu ini pertama sebenarnya pemakaian jaket cumalah untuk melindungi kulit tangan kita daripada terkena stand-stand kedua sekiranya hujan pemakaian jaket secara terbalik boleh menghilangkan badan serta lengan kita daripada terkena air hujan ketiga untuk menghilang batu atau pasir halus yang tercampak dari tayar kenderaan depan keempat ini merupakan sebab utama kenapa pakai jaket terbalik iaitu malas takhid jaket hahahaha orang luar negara tak suka sebab bila diorang dah tahu betapa selesanya efektifnya dan logiknya cara ini diorang akan amalkan dengan negara diorang nanti tak pasal-pasal kena pergi dengan kawan diorang pula kenapa 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 dia bertanya tahu power of hand inilah dia perkara yang terpaling memaling berpaling di paling hebat di Malaysia iaitu the power of hand di mana dengan memahirkan teknik ini korang mampu menguasai teknik tertinggi terkulung tujuh petanda langit di Malaysia tangan muda antara skill yang korang boleh dapat ialah menghentikan lalu lintas hahahaha komunikasi tanpa suara menembusi kawalan ketat menghentikan suara namun di sebalik kehebatannya perkara inilah yang membuatkan ramai orang luar negara merasa pelik dan menganggap ia sebagai sesuatu yang berbahaya walau bagaimanapun patut tengok rata-rata orang luar negara yang telah berjaya menguasai kuasa terulung ini akan dibawa dan disebarkan di negara mereka sendiri hahahaha seperti yang kurang sedia maklum cara ini adalah tidak selamat dan tidak disarankan melayakan kawalan level tinggi lah hahahaha ilmu tinggi tu hahahaha seelok-eloknya gunakanlah teknik yang betul macam dalam iklan ni jangan jadi seperti ayam amalkan cara yang selamat lihat kanan lihat kiri lihat kanan lintaslah dengan selamat ok lah itu sajalah untuk video kali ini keren bang di kesempatan ini Faktau juga ingin mengucapkan selamat menyambut hari Malaysia dan selamat menyambut Maulidun Rasul kepada korang semua dan tanya juga Faktau ucapkan kepada pemenang giveaway hashtag Faktau Medeka 67 korang belilah mesej Faktau di Instagram atau email Faktau untuk mendapatkan hadiah keren sih ini daftar-daftar yang sudah dapat giveaway-nya ya teman-teman wow tapi ketika pulang ke negaranya jadi menyusahkan jadi bingung juga ini beneran orang apa namanya ya luar negara gak suka atau bagaimana gitu ya guys ya tapi kalau kita lihat memang benar semua daripada Fakta-Fakta itu sendiri ya guys ya dan saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu dan ya kreatif banget daripada Faktau Channel ya guys ya ini dua hari yang lalu di upload-nya dan Alhamdulillah ya guys ya kita sudah masuk ke bulan maulidur Rasul Masya Allah perbanyaklah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W dan juga jangan lupa untuk senantiasa ya meningkatkan kesintahan kita kepada Allah S.W.T oke itu dulu videonya guys terima kasih di tengok video ini sampai selesai terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kalau mau request langsung saja DM di Instagram saya guys yaitu Dica Muji terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax